Upacara peringatan hari jadi Garut ke-209 yang digelar di alun-alun kota Garut diwarnai insiden kecil. Tali bendera merah putih yang hendak dikibarkan tiba-tiba putus, petugas pas kibra pun nampak terlihat sempat kebingungan. Bendera merah putih pun gagal dikibarkan dan dilipat kembali. Meskipun diwarnai insiden kecil, upacara peringatan hari jadi Garut berlangsung hitmat. Gagalnya pengibaran bendera merah putih itu di hari jadi Garut ke-209 mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan masyarakat Garut, di medsos maupun dalam pemberitaan di beberapa media online. Gagalnya pengibaran bendera merah putih itu di hari jadi Garut ke-209 mendapat tanggapan dari Dandim 0611 Garut Let Call Deni Skandar. Untuk lebih jelasnya, saya akan tanyakan langsung kepada Dandim 0611 Garut yang sudah terhubung di luar studio. Pak Dandim, terkait dengan adanya insiden kecil pada pengibaran bendera merah putih di hari jadi Garut ke-209, penilaian dari Pak Dandim seperti apa? Baik tadi kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka hari ulang tahun Garut ke-209. Ada insiden kecil saat pengibaran bendera, tim paski beraka Kabupaten Garut mengibarkan dengan sempurna sebetulnya kalau dari formasi. Tetapi pada saat menaikkan bendera, tali tiangnya itu pada saat pengerekan putus karena besinya tidak kuat kayaknya menahan daripada hentakan tiang bendera tersebut, tali tambang yang ditarik. Sehingga tidak bisa menaikkan bendera dengan sempurna ke atas. Dan tindakan yang diambil tadi oleh pelatih PPI menyarankan untuk tetap dibentangkan, dikumandangkan lagu Indonesia Raya sampai habis, setelah itu ditutup kembali, setelah ditutup kembali dikembalikan ke formasi semula, dibakikannya lagi, baru dibawa ke tempat asal DP persiapan tadi pengibaran. Jadi tidak ada masalah, secara aturan kenegaran memang seperti itu. Jadi masyarakat Garut jangan berprasangka, waduh gagal, tidak. Itu bukan satu kegagalan, tapi memang secara teknis bisa saja terjadi. Karena semua sudah ada waktunya yang mengatur, jangankan tali tambang, daun jatuh pun sudah ada yang mengatur. Jadi bagi warga Garut, hal seperti itu dalam tata upacara bendera tidak menjadi masalah. Yang penting aturan bagaimana sang merah putih dikibarkan tidak bisa naik ke atas, tetap kita jalankan sesuai dengan prosedur yang ada di aturan bagaimana menaikkan bendera. Dan itu diatur dari undang-undang di dalam bendera dan bahasa. Pak Dandim, menurut Pak Dandim sendiri, kedepannya Pak Sikibraka harus bagaimana? Agar tidak ada kesalahan kembali dalam hal pengibaran bendera merah putih. Sebetulnya adik-adik mentalnya sudah bagus, semangat, spiritnya. Saya tahu persis karena memang ini kan X17 kemarin ya, pengibaran. Jadi saya tahu persis, yang ngelatih juga saya turut juga. Rekan-rekan PPI, teman saya di sini ada Kang Heri juga ikut juga. Jadi kita bertanggung jawab semuanya lah. Untuk pembinaan ke depan lebih bagus lagi. Pak Bupati juga tadi menyampaikan, ini adalah alami, bukan kesalahan. Tapi memang sebuah kecelakaan yang memang tidak bisa kita hindari secara teknis. Karena kita dibatangkan untuk latihan juga sudah, pengecekan sarana, pengibaran juga tiangnya juga sudah. Tapi kalau sudah berusaha, ya susah. Kalau kita ambil dari Quran kan tinggal paida, ajamta, patawakal ala Allah. Yang kita sudah berusaha, ya sudah kembalikan lagi ke Allah yang maha tahu. Seperti itu ya, Kang. Terakhir, Padandim. Ada yang ingin disampaikan dari Padandim kepada masyarakat Kabupaten Garut terkait dengan insiden pengibaran bendera merah putih di hari jadi Garut ke-209. Silahkan, Padandim. Kalau bagi kami hal-hal seperti itu secara teknis ya, karena kita juga mungkin alumni dari Paski Braka, kakak-kakak Akang-Akang di sini juga sama, Akang-Teteknya. Tidak akan mungkin lah itu untuk nasionalis atau kita berbuat aneh gitu ya, disengaja tidak. Saya yakin menjamin itu. Karena jiwa nasionalis adik-adik kita nih, saya pahami. Dan sudah ada yang tingkat nasional, tingkat jabar, saya rasa tidak ada lah. Apalagi dikaitkan dengan nanti hal-hal yang aneh-aneh. Oh ini nanti hubungannya ke sini akan merusak ini. Tidak. Saya jamin ini hanya alami, bukan kesalahan yang aneh-aneh seperti yang diberitakan. Tidak. Seperti itu.